Memang dengan perkembangan new media dan juga teknologi yang begitu pesat, ini makin banyak di PR kita sebagai orang tua untuk bagaimana sekiranya kita pendekatan ke anak mengenai betul sekali. Tapi tadi dari Mbak Veka, feeling connected antara orang tua dan anak, komunikasi value itu sangat penting ya Ilaya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pembuatan dan juga penyebaran konten video Asusila. Sesama jenis melibatkan anak dipahu umur sebagai korban. Konten tersebut dijual dengan harga yang bervariatif antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah di berbagai platform media sosial. Sublit Cyber Direkturat Reserter Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi anak secara seksual melalui media sosial. Pengungkapan tersebut berawal dari penemuan dua grup telegram saat bertugas melakukan patroli cyber di media sosial. Diketahui akun tersebut kerap mempromosikan konten video sesama jenis termasuk anak di bawah umur sebagai korban. Berdasarkan penemuan ini, penyidik bergerak untuk menangkap dua pelaku yang merupakan admin telegram pada akun tersebut. Pihak kepolisian menjelaskan para pelaku diketahui mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam penjualan konten pornografis sesama jenis dan anak yang dijual melalui grup telegram. Adanya dugaan tindak bidana penyebaran maupun penjualan konten video maupun foto asusila sesama jenis atau yang disebut dengan penyimpanan seksual yang juga mengeksploitasi anak sebagai korbannya di dalam konten video maupun foto yang disebar maupun yang dijual melalui media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berinisial R dijerat dengan pasal tentang pornografi dan pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Sementara pelaku berinisial LNH diserahkan ke shelter anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena masih di bawah umur. Dari Jakarta, Darihani Sajang Bakti, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!